Ini adalah persemeyan mentawir yang kita siapkan dua tahun yang lalu dalam rangka mendukung nanti penghijauan, rekoisasi, penghutanan kembali untuk Ibu Kota Nusantara plus juga seluruh kawasan yang ada di Pulau Kalimantan. Ini akan memproduksi kurang lebih 20 juta bibit per tahun, 20 juta bibit. Kalau rumpin itu 6 juta, ini 20 juta bibit. Yang di sini, di pembibitan ini adalah tanaman-tanaman endemik Kalimantan. Utamanya yang berkaitan dengan Diptro-Karpase, Peranti, Kampur-Kapur, Blangeran, dan juga beberapa pohon-pohon yang mulai di Kalimantan itu hilang. Sungkai, ini sungkai ini. Yang akan mulai ditanam kembali, tapi kalau sungkai mungkin agak ke daerah-daerah gambut. Sehingga kawasan Ibu Kota Nusantara yang sebelumnya, nanti kita lihat, adalah kawasan yang hanya monokultur, satu tanaman, satu pohon, yaitu ekaliptes, nanti akan diisi dengan tanaman-tanaman yang disemaikan di sini, yang dibibitkan di sini. Plus, nanti ditambah pohon-pohon buah-buahan, kurian, salam semua kan, kurian apa, jabu-jabuan, untuk mendatangkan satwa-satwa kembali. Ini konsep seharusnya, komitmen kita terhadap lingkungan itu, dimulai dari sini. Jangan ada yang meragukan, 20 juta bibit di sini. Kalau pernah kerumpin, bisa bayangin kan, 6 juta, di sini 20 juta. Ini besar sekali. Sehingga perlu harus disiapin embung, karena memang butuh air yang tidak sedikit. Udah, saya rasa itu. Yang di sini bukan hanya untuk Ibu Kota Nusantara, sekali lagi, ini juga untuk seluruh Pulau Kalimantan yang misalnya reklamasi kawasan-kawasan bekas tambang. Banyak sekali. Mau tidak lahan-lahan kritis, mau tidak mau harus dihutangkan kembali. Terima kasih.